Chapter 1226, Crossing the Sea Menundukkan kepalanya sedikit, wajah Chu King Cheng agak malu-malu, aku hanya tidak berpikir terlalu banyak, hanya berpikir bahwa jika berbahaya, aku akan mencobanya untukmu. Kamu tidak perlu mencoba lagi. Adapun konsekuensinya, tidak masalah apakah itu hidup atau mati. Petik 2 Hehehe, kamu masih sama seperti sebelumnya. Dengan lembut memegangnya di lengannya, Zhu O'Fan menepuk tulang punggungnya sambil tersenyum. Chu King Cheng bersandar di bahu Zhu O'Fan, seolah-olah dia benar-benar bersandar padanya, hatinya penuh stabilitas dan kepuasan. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu, meluruskan pinggangnya, dan berteriak, ya, jangan salah paham. Apa kesalahpahaman itu? Zhu O'Fan Ki bertanya-tanya. Dengan wajah merah, Chu King Cheng menggosok jari-jarinya sedikit malu itu. Itu Meng Xiaofeng, saya tidak tahu mengapa, dia adalah orang suci, dia datang ke dansia zone saya saat itu, dan dia terjerat ketika dia bertemu dengan saya. Menahan saya, saya sangat senang. Saya sudah mengatakan kepadanya, saya, sudah. Petik 2 Sayang, Chu King Cheng yang terbata-bata, pipinya terbakar, Zhu O'Fan tersenyum sedikit, menggoda. Tidak dapat disangkal bahwa Chu King Cheng hanya menganggup malu-malu, tetapi segera menunjukkan warna tertekan, tapi orang itu terlalu mendominasi dan mengabaikan perasaan saya sama sekali. Masih tertinggal setiap hari. Seperti baru saja, dia telah memeluk saya, saya tidak bisa membebaskan diri, dan saya masih membiarkan Anda bertemu dengannya, jadi saya berkata, jangan salah paham. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Petik 2 Aku tahu, aku tidak akan salah. Menyentuh kepalanya dengan lembut, Zhu O'Fan tersenyum dengan acuh-ta'acuh, aku berkata, kamu adalah milikku, tapi aku tidak mengatakan bahwa aku akan menguasai kamu. Tapi aku selalu yakin bahwa hanya kamu yang ada di hatiku, milikku Anda adalah satu-satunya di hati Anda, dan tidak pernah menyerah selamanya. Jadi saya tidak akan pernah ragu atau salah paham dengan Anda, Anda juga tidak perlu menjelaskan apapun kepada saya. Petik 2 Saya tidak berharap Zhu O'Fan mengatakan ini padanya. Chu Qing Cheng tiba-tiba melewati arus hangat, dan kemudian bergegas kepelukannya dengan senyum bahagia di wajahnya. Zhu O'Fan, terima kasih. Petik 2 Di mana, ini adalah suatu keharusan. Dengan terkekeh, Zhu O'Fan menepuk punggungnya dan menenangkannya, tetapi di bawah hatinya ada niat yang mendesak, yang sudah melonjak. Santo Aula Meng Xiaofeng sebenarnya terjerat dalam daya tarik kota, dan dia tentu saja tidak memiliki niat yang baik. Apakah itu untuk hal itu? Pada dasarnya tidak mungkin untuk menyingkirkannya tanpa mengetahui hantu dengan kekuatan suci. Tapi apakah ada peluang di tanah neraka ini? Mata telah menjadi garis tipis, seperti pedang, memancarkan cahaya dingin yang redup. Mungkin, yang tidak pernah diimpikan oleh Meng Xiaofeng adalah bahwa ketika ia berencana untuk menyingkirkan Zhu O'Fan melalui lingkungan laut yang kompleks. Lingkungan tulang tempa seperti semut ini juga berkomplot melawannya. Jika dia tahu ini, dia akan banyak tertawa, dan dia mengikuti lelucon. Bagaimana ini bisa dilakukan di alam penempaan tulang? Bahkan jika dia berdiri diam, semut tidak memiliki kemampuan untuk memindahkannya. Tapi yang tidak bisa ia tebak adalah bahwa bilah semut di matanya sangat lengkap. Aduh, kapan lautan murmur ini menjadi tempat untuk cinta dan cinta? Tiba-tiba, bersamaan dengan suara ombak laut, desah tua tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba ngeri, Zhu O'Fan dan dua menoleh untuk melihat, tetapi mereka melihat seorang lelaki tua yang reyot berjalan tanpa alas kaki di pantai di tepi laut. Membawa keranjang bambu di belakang punggungnya, belajar berbicara dan berbicara sendiri sambil berjalan. Tetapi kata-katanya jelas terdengar di telinga keduanya, dan tidak tertutupi ombak. Dengan cemberut, mata Zhu O'Fan curiga, aneh, akankah ada orang lain di laut ini? Berjalan di laut yang gelap semua hantu dipengasingan. Mereka yang bisa berjalan di sini bukan manusia, tetapi jiwa. Telinga itu bergerak sedikit, dan dia sudah dengan jelas mendengar setiap kata dari dirinya. Pria tua itu menatap ke belakang kepadanya dan mengungkapkan wajah yang ramah, tersenyum, Kenapa kamu manusia? Mengangkat dagunya, Zhu Qing Cheng menerima begitu saja, tentu saja kita adalah manusia. Orang-orang memiliki tubuh dan jiwa, dan mereka tidak bisa datang ke Laut Hitam sama sekali. Ini semua hantu mati, tidak peduli apakah mereka makhluk buas atau manusia. Mereka bukan makhluk hidup di sini, tetapi jiwa yang mati. Sambil menyeringai, lelaki tua itu berkata pelan, Apakah kamu masih tidak tahu bahwa kamu sudah mati? Umumnya, kamu akan mati setelah pertempuran sengit, dan kamu akan mati dalam ledakan. Jiwa akan sedikit hancur, dan secara bertahap akan berkumpul bersama setelah lautan kegelapan. Ketidakjelasan adalah hal yang normal. Setelah beberapa saat, saya perlahan dapat mengingatnya, jangan khawatir, hahaha. Petik 2 Alice mengernyit ringan, Zhu Ovan berpikir dengan hati-hati, dan dia sedikit terkejut. Ternyata bahkan jika dia meledakan dirinya sampai mati, masih ada kemungkinan untuk pulih. Akankah jiwa yang hancur bersatu kembali di Laut Hitam? Jadi dia buru-buru berkata, Senior, bisakah semua jiwa menghilang di sini menumbuhkan jiwa mereka di sini? Itu belum tentu demikian, lautnya begitu besar, di mana kamu bisa menampung begitu banyak hantu yang berkeliaran? Lihat saja nasibnya, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya perlahan, dan lelaki tua itu tidak bisa menahan senyum pahit. Untungnya datanglah ke jiwa laut yang berserakan. Mungkin ada garis vitalitas, dan ada kemungkinan reinkarnasi. Tetapi kebanyakan dari mereka selamanya hilang antara langit dan bumi. Lautan bawah ini berada di bawah kendali kaisar, ia dapat menyelamatkan beberapa orang, tetapi tidak mungkin untuk menyelamatkan semua orang. Setiap jiwa, akhirnya kematian itu normal, dan kelahiran kembali benar-benar didapat, jadi bahkan jika seseorang meninggal, tidak boleh ada terlalu banyak kebencian, karena memang seharusnya begitu. Petik 2 Mendengar apa yang dia katakan, Zuo Fan dan keduanya mengangguk dengan jelas, merasakan sesuatu. Memang, ada terlalu banyak orang yang tidak mau di dunia untuk mengeluh. Apakah kaisar Mingdao dibentuk untuk menghilangkan kebencian ini? Legenda mengatakan bahwa kaisar dunia bawah adalah jalan hidup dan mati, sehingga dikatakan bahwa itu adalah karakter seperti Yan Luo, yang membuat orang takut, tetapi pada kenyataannya. Mungkin orang yang penuh cinta mungkin juga. Ngomong-ngomong, Bagaimana kalian berdua, anak muda mati? Apakah kamu ingin menyeberangi lautan? Orang tua itu akan membawamu dalam perjalanan? Tiba-tiba, pria tua itu tersenyum lagi pada Zuo Fan. Menyeberangi laut nether, Zuo Fan Qi berkata dengan bingung. Mengangguk dengan jelas, pria tua itu menjawab, Ya, begitu kamu menyeberangi lautan meditasi, selama kamu meletakkan segala sesuatu dalam kehidupanmu sebelumnya dan menyeberangi lautan meditasi, kamu akan memiliki kesempatan untuk mati. Biarkan semuanya turun, Ya, ingatan, perasaan, kasih sayang, cinta, dendam, kemarahan, kebencian, keserakahan, semuanya. Apakah ada orang yang tidak mau pergi? Ya, banyak orang yang tidak ingin menyeberang, akhirnya tinggal di lautan murka. Seperti pasangan seperti Anda, kebanyakan dari mereka dimakamkan di mulut roh-roh laut dan binatang buas di laut, dan mereka telah menyerap kekuatan jiwa. Petik 2 Jadi, selama kamu lewat, kamu bisa mati? Tidak, butuh sebulan penuh untuk menyeberangi lautan. Selama periode ini, kamu harus meletakkan semuanya dan membuangnya ke lautan ilusi sebelum kamu memiliki kesempatan untuk mati. Jika kamu mencapai pantai lain, jika kamu masih memiliki sesuatu yang belum dijatuhkan, cukup itu akan bubar dan lenyap di laut. Jadi pada akhirnya, ada sangat sedikit yang benar-benar memenuhi syarat untuk meninggal? Petik 2 Setelah mendengarkan kata-katanya, Zuofan dan keduanya memahaminya lautan meditasi ini adalah titik transit bagi Anda untuk memotong masa lalu dan memulai kehidupan baru. Hanya saja hidup itu hidup, semuanya ditundukkan, itu berarti tidak ada yang tersisa dalam hidup ini, dan hidup itu sia-sia. Restart disebut hanya untuk membuat Anda kembali ke titik awal. Tiba-tiba, Zuofan sepertinya memikirkan sesuatu, kembali ke titik awal, rahasia sebenarnya? Mungkinkah, makna sebenarnya dari resep nyata ini adalah melepaskan? Untuk sesaat, Zuofan merasakan suasana hatinya dan menyentuh lagi. Lelaki tua itu memandang mereka dalam-dalam dan memanggil lagi, Hei, apakah kamu ingin menyeberangi laut? Jika kamu tidak menyeberangi laut, laut akan menjadi berat, dan cepat atau lambat kamu semua akan diserap dan diserap, dan kamu akan dipersatukan kembali dengan jiwamu dengan sia-sia. Senior, kita bukan mayat hidup, kita hanya di sini untuk menemukan Kaisar Dojo. Apa? Apakah kamu datang dalam bentuk dewa dan jiwa? Tepat. Aduh, ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, tidak ada neraka, kamu menerobos. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, lelaki tua itu menunjuk ke laut yang tak berbatas dan menghela nafas. Sudah berapa tahun tidak melihat makhluk, dan tidak ada keserakahan. Seseorang menerobos masuk, Anda tahu, jika Anda ingin mencapai nether Dojo Kaisar, Anda harus melewati gelombang laut ini. Selain blokade binatang laut roh yang tak terhitung banyaknya, Anda harus melewati tiga tingkat dan melewati para jenderal sebelum Anda dapat mencapai tujuan Anda. Orang-orang yang cakap semuanya terbunuh di jalan ini. Saya tidak bisa memikirkan Anda, pasangan yang penuh kasih, yang telah melakukan ketamakan seperti itu. Mengapa repot-repot? Apakah Anda semua bersama-sama? Petik dua. Kenapa, banyak orang yang datang? Tentu saja, apakah Anda pikir Anda dapat memecahkan misteri itu sejak zaman kuno? Dengan tatapan kesedihan, lelaki tua itu harus mengangguk. Dan orang yang bisa memecahkan misteri puisi Kaisar Ming haruslah seorang lelaki yang memiliki kebijaksanaan dan keberanian besar. Selama bertahun-tahun tidak ada yang bisa hidup kembali, Ah, iya, kenapa repot-repot? Petik dua. Uh. Tanpa sadar, Chu Qing Cheng merasa tertegun untuk sementara waktu dan kemudian menatap pria tua itu dengan senyum lebar di wajahnya. Hei, senior, kami berubah pikiran. Kami tidak ingin pergi ke Kaisar Dojo, kami ingin kembali, entah bagaimana. Petik dua. Huh, sekarang kamu ingin kembali? Terlambat. Tanpa sadar, lelaki tua itu menunjuk ke pantai lagi dan berkata, Laut gelap tidak mudah datang, bahkan lebih sulit lagi. Jika Anda ingin kembali, Anda harus melewati Dojo Kaisar-Kaisar, kalau tidak Anda akan tinggal di sini selamanya. Apa, bukankah itu masih akan melewati Lautan Ilusi dan melewati 3 tingkat dan 5 jeneral? Iya, siapa yang kamu salahkan karena ini? Pria tua itu tertawa kecil. Jauh di dalam hatinya, Zhu Ovan tersenyum sedikit, memandang Chu King Cheng Road yang agak tertekan, itu tidak menghalangi, selama kita bersama, hidup dan mati tidak masalah. Sebelum kita datang, kita sudah mengalaminya, bukan? Uh. Mendengar ini, Chu King Cheng mengangguk, dan merasa lebih tenang di bawah hatinya, dan kemudian memandangi orang tua itu lagi, ya, pergi ke Kaisar-Kaisar Dojo, apakah kamu menyeberang kami? Hei, bung. Namun, lelaki tua itu sudah tidak ada lagi. Tetapi segera, suara halus lelaki tua itu keluar lagi, orang tua itu hanya melintasi orang-orang buangan, terlepas dari takdirnya. Jika kita dibuat oleh alam, kita akan bertemu lagi, hahaha. Tawa nyaring terdengar di telingaku, seperti cincin nada dering, datang dari segala arah, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan ke arah mana orang tua itu berada. Chapter 1227, First Level Eh, senior, kamu tidak peduli dengan kami? Chu King Cheng berseru untuk kekosongan lagi dan lagi, tetapi tidak ada lagi respon gemah. Zuo Fan meliriknya, mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, dan tersenyum, dia menyeberang orang mati, bukan orang yang hidup. Setelah kita mati, diperkirakan dia akan menyeberang kita lagi. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading, jika kita benar-benar mati, aku belum membutuhkannya untuk menyeberang. Kenapa, ada kesempatan untuk dilahirkan kembali? Tapi itu berubah sepanjang hidupmu, terutama bagi banyak orang. Aku tidak ingin melupakan, seperti Tuan, Paman, Saudari, Dan. Berbicara tentang ini, Chu King Cheng berhenti sebentar dan mencuri Zuo Fan melirik, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Segalanya jelas dalam hatinya, Zuo Fan tersenyum kecil, karena kita tidak ingin melupakan, maka kita akan hidup kali ini. Uh! Dengan anggukan tajam, Chu King Cheng tampak tegas. Zuo Fan kemudian mengambil Chu King Cheng dan langsung terbang ke laut yang kasar, tetapi menghilang setelah berkedip. Meskipun ini adalah Dojo Kaisar Ming, mungkin perlu untuk menguji orang-orang yang datang, tetapi itu tidak membatasi kekuatan mereka. Kecuali karena tidak memiliki tubuh fisik, semua kekuatan mereka umumnya sama ketika mereka berada di luar. Tetapi pada titik ini, Chu King Cheng tidak tahu, hanya melihat Zuo Fan dan bisa terbang, bertanya-tanya, Hei, bisakah kamu terbang di udara di sini? Uh! Mungkin karena lautan kegelapan, aku ringan. Jika aku di luar, aku pasti tidak bisa melayang, tapi sekarang aku hantu, ha ha ha. Sambil tertawa, Chu King Cheng tidak meragukannya, terus terbang. Menghaung. Tiba-tiba, seekor binatang meraung ke langit, tetapi ketika suara keras terdengar, seekor naga tiba-tiba terbang ke langit dari laut, memercikkan percikan air, dan berserakan. Dan mulut besar berisi cekungan darah, tiba-tiba menggigit Zuo Fan II. Mereka tidak bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, itu gelap sebelum mereka dan menelan ke dalam perut oleh naga. Kemudian Jiao Long terus kembali, terjun ke laut, dan berenang di laut dalam seperti tidak ada orang lain. Binatang roh laut di sebelah mereka melihat ke samping, tidak berani mengganggu. Namun, pada saat ini, Jiao Long tiba-tiba berhenti dan berhenti, diikuti oleh Kejang, wajahnya memelintir kesakitan. Sentuh. Suara keras meledak ke laut, dan punggung naga itu meledak ke dalam lubang darah dengan nyala hitam, membakar terus-menerus di luka, dan juga membakar organ-organ internal hewan jahat. Zuo Fan mengambil Cu King Cheng dan bergegas keluar dari lukanya, dan ada peradangan hitam yang mengerikan di matanya. Melihat semua ini, Cu King Cheng benar-benar tercengang, berteriak berulang-ulang, Wow, Zuo Fan, kau sangat kuat, Jiao Long ini adalah binatang roh tingkat ke-10. Anda tiba-tiba bergegas keluar dari perutnya tiba? Dan api hitam, bagaimana Anda menyalakannya? Petik 2. Mungkin aku seorang ahli nujum sekarang, dan kemampuanku menjadi lebih kuat. Zuo Fan tertawa dan terus menyeringai, Aku tidak tahu apa yang terjadi. Melihatnya dalam-dalam, Cu King Cheng tidak diketahui, tetapi saya tidak ingin memahaminya jika saya tidak memahaminya. Terbang, kekuatannya kuat. Benarkah menjadi hantu itu lebih baik daripada manusia? Mengapa saya belum berubah? Mengaum-mengaum. Pada saat ini, sepertinya dia mendengar kerusuhan di sini, dan beberapa binatang mengaum keluar, dan seluruh lautan laut benar-benar mendidih. Dalam kelompok makhluk roh tingkat rendah, panik dan mengelak, raksasa-raksasa yang hanya beberapa ratus kaki, berenang di depan 2 Zuo Fan. Tetapi hanya harus bekerja keras untuk membuat ratusan dari mereka. Dikelilingi, Cu King Cheng memandang monster-monster yang hanya dia lihat di buku bergambar Zhongmen, dan dia tiba-tiba merasa pucat dan gemetar. Ini tingkat ke-12, mencapai puncak santo. Kita. Kita akan mati kali ini. Petik 2. Itu belum tentu demikian, bahkan jika itu adalah makhluk roh tingkat 12, ada juga ahli Nujum di sini. Aku takut itu sudah lama kehilangan kekuatannya. Dia mengatakan demikian di mulutnya, tetapi angka dasar dalam hati Zuo Fan adalah kepunahannya, dan kekuatan di luar binatang suci pasti akan menekan mereka. Jadi, di murid kiri Zuo Fan, kilatan biru menyala, dan api guntur hitam akan dikorbankan lagi. Namun, nyala guntur mengerikan membakar laut, dan raksasa itu meraung dari langit dan membungkuk ke arah Zuo Fan dengan suara rendah. Suara berat dao-dao juga tiba-tiba mencapai telinganya. Utusan Tuan Hayau, kami tidak berharap melihatmu di sini. Baru saja, Zian Jiao Long menyinggung banyak orang dan memandang Hai Han, maafkan dosamu. Begitu suara itu jatuh, sisa binatang buas tidak bisa membantu menundukkan kepala mereka, dan mereka sangat hormat. Tanpa diduga, Chu Qing Cheng benar-benar malu. Hayau, apa itu? Hanya Zuo Fan yang merasakan hatinya, menyentuh mata kirinya, dan peduli. Meskipun Lei Yan dapat menekan mereka, mereka tidak bisa mengusir mereka. Mata Hayau yang benar-benar membuat mereka mau. Ya, mengapa saya tidak berpikir bahwa Feng Tian Hayau adalah penguasa lautan, dan binatang roh laut mendengarkan perintahnya, tidak ada yang aneh, hanya kamu semua mayat hidup sekarang dan milik laut kegelapan. Apakah kamu ingin mendengar dari Hayau? Kita adalah binatang roh laut, dan Hayau adalah leluhur pertama kita. Apakah kita hidup atau mati? Kita semua mendengarkan orang dewasa kita. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Hayau sekarang. Apakah itu hidup atau omong-omong orang-orang itu tidak berani bicara lagi, dan mereka tampaknya takut menodai keagungan Hayau. Mengetahui kekhawatiran mereka, Zuofan terbatuk dan berkata, Tuan Hayau sekarang hidup dengan baik dan tidak perlu khawatir. Hanya saja ketika dia berlatih keras dan tidak dapat mengobatinya, Tuan Hayau menyelamatkannya dengan satu mata yang terluka, saya hanya dengan begitu saya dapat bertahan hidup. Dengan cara ini, Tuan Hayau juga merupakan penyokong saya yang menyelamatkan jiwa. Petik 2 Oh, dengan cara ini, kebencian Tuan Hayau terhadap kemanusiaan telah banyak diselesaikan, jadi tidak apa-apa. Jangan sampai dia tidak bisa keluar dari kebencian dan meningkatkan masalahnya. Selain itu, orang dewasa bersedia menyelamatkan hidupmu dengan satu mata. Ini juga menunjukkan bahwa Tuan Hayau menghargai yang mulia. Sayang sekali Anda sekarang berada di laut yang gelap, dan Anda berada dalam masalah besar jika Anda ingin datang. Saya ingin tahu apakah kami dapat membantu Anda. Petik 2 Kami mencari kaisar-kaisar dojo, bisakah kamu memimpin jalannya? Zuofan langsung berkata, Tanpa sadar, makhluk roh saling melirik satu sama lain, sedikit malu. Jika Anda ingin pergi ke nether dojo kaisar, Anda harus melalui tiga tahap dan lima jenderal. Kami awalnya dalam posisi memblokir di sini, tetapi Anda adalah manusia yang dihargai oleh orang dewasa Hayau kami, binatang roh laut juga tidak nyaman untuk dihadang. Tetapi tidak mungkin untuk mencapai tempat kaisar emperor dalam satu nafas. Kami tidak dapat melewati tiga gerbang. Petik 2 Lalu kamu bisa menuntunku ke tiga level, dan sisanya akan datang. Tuan, tolong maafkan kami karena mengatakan begitu banyak, ketiga penjaga gerbang akan luar biasa. Saya khawatir Anda akan lebih agresif kali ini. Aku adalah dewa dan jiwa sekarang, di mana lagi ada begitu banyak kekayaan? Aku ditakdirkan untuk mati jika aku tidak pergi. Mendengar kata-katanya, binatang roh laut itu saling memandang, dan akhirnya mengangguk sedikit, setuju, ya, tolong ambil punggungku di punggungku, dan aku akan menggendongmu. Lalu ada pekerjaan. Dengan seringai, Zhuovan juga sopan, dan membawa Chu Qing Cheng ke binatang roh laut tingkat 12, dan kemudian, seperti Tur Kaisar, sosok besar berenang di depan. Dan ratusan badan horor yang tersisa bentuk, menjaga di samping. Beberapa binatang roh tingkat rendah yang berjalan melewatinya tidak tahu apa yang terjadi, aku melihat begitu banyak dewa ganas berbaris di tanah. Segera, kepala mereka menyusut, dan mereka dengan cepat bersembunyi, dan hati kecil hampir melompat keluar. Chu Qing Cheng dan Zhuovan berdiri bersama seolah-olah mereka akan mundur. Di antara makhluk-makhluk roh ini, mereka dipanggil maju dan mundur, dengan hormat dan hormat, tetapi mereka sedikit tertegun. Zhuovan melirik dalam-dalam dari waktu ke waktu, semakin bingung. Zhuovan ini adalah seorang pelayan di bidang pembangunan tulang di luar. Meskipun statusnya tidak rendah, dia adalah wakil yang menasihati. Tetapi bagaimana caranya untuk sampai ke sini tampaknya adalah seorang kaisar kecil yang memandangi pegunungan. Yang mana dari mereka adalah wajah aslinya? Mungkinkah dikatakan, dia lebih cocok untuk menjadi hantu ketika dia ditutup? Mendominasi prefektur Yingkau, raja hantu. Untuk sementara waktu, Chu Qing Cheng rewel dalam benaknya dan tiba-tiba kehilangan keunggulannya. Tim binatang buas yang berisik sangat luas dan segera menghilang. Seorang tokoh tua perlahan-lahan muncul di belakang mereka, melihat jauh, tidak bisa menahan tawa ringan, hei, ketika orang lain pergi ke lintasan pertama. Mereka telah bergegas melalui blokade berat binatang-binatang roh laut ini dan tiba dengan sedih. Anak ini nah, itu dibawa oleh kelompok orang ini. Huh, mungkinkah, apakah dia-dia? Petik dua. Setengah jam kemudian, Zhuovan dan keduanya datang ke gerbang gunung besar. Dua pilar raksasa merah berdiri di depan gerbang dan tingginya puluhan kaki. Meski berdiri di laut, tetap bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Sosok besar berhenti perlahan, dan binatang laut yang membawa mereka berbalik dan melirik mereka, dewasa, telah tiba. Ini adalah tingkat pertama, gerbang setan. Oh, alis terangkat, Zhuovan mencondongkan tubuh ke depan, melompat ke bawah bersama Chu Qing Cheng, memandangi pintu besar puluhan meter, dan ragu. Apakah pintu pertama ini mengharuskan kita untuk mendorongnya? Mengangguk, binatang roh laut itu menjawab, ya, gerbang iblis ini membutuhkan kekuatan yang tak terbatas sebelum dapat dibuka. Setelah pintu dibuka, Anda dapat melihat penjaga di dalam. Jika pintu tidak dapat dibuka, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk. Banyak orang berhenti di pintu ini, dan mereka semua adalah orang suci. Petik dua. Desis, tidak dapat mengambil nafas, Chu Qing Cheng berbalik untuk menatapnya, semua khawatir. Tenang, orang-orang suci itu, di satu sisi, berurusan dengan binatang roh laut, di satu sisi, mereka membuka pintu, dan tentu saja mereka tidak akan membuka. Kita aman sekarang, kita bisa keluar semua, aku akan mencoba. Dengan sedikit senyum, Zhuovan memberinya tatapan meyakinkan, dan kemudian datang ke pintu, mendorongnya dengan sekuat tenaga. Puff, terdengar suara sayup-sayup, tapi pintu itu tetap diam. Mengangguk kepalanya dengan ringan, Zhuovan merasakan hatinya jernih. Pintu ini sangat berat, jika kamu tidak mengeluarkan kekuatan penuhmu, diperkirakan pintu itu tidak akan terbuka. Berpikir demikian, Zhuovan menutup matanya perlahan, tangannya terentang, terutama lengan kanannya, dan secara bertahap memancarkan cahaya merah. Untuk mendorong pintu terbuka, kekuatan lengan unikon mutlak diperlukan. Meskipun sekarang dia dalam kondisi dewa dan jiwa, hubungannya dengan tubuh fisiknya belum terputus, juga sangat mudah meminjam kekuatan ilahi kilin. Sama seperti dia biasa meminjam petir dari kepunahan dunia. Di luar lautan kemuliaan, di samping tubuh Zhuovan, daging dan mata Zhuovan bertemu, tetapi satu lengan kanan memancarkan aun merah terang, dan bahkan ruang sekitarnya bergetar. Alis berkedip, Yan Huang melihat adegan ini, penuh kejutan, tapi dia tidak jelas. Baili Yuyu dan Suwanger saling memandang, dan wajah mereka tidak bisa menahan diri untuk tenggelam. Tubuhnya terus gemetar, cukup aneh, apakah dia menghadapi bahaya di dalamnya? Dia berbisik pelan, Baili Yuyu melirik Suwanger, aku akan membantunya, di sini kau lihat. Petik 2. Setelah berpikir sedikit, dan melirik dengan hati-hati ke arah kaisar yang berlawanan, Suwanger mengangguk. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Baili Yuyu segera duduk bersilah, tubuhnya gemetar, dan cahaya abu-abu dan bayangan tiba-tiba melompat keluar dari tubuhnya, memasuki sinar cahaya. Dan tidak ada jejak dalam sekejap mata. Di sisi lain, di dasar lautan kemuliaan, di depan batian men, di bawah kilatan lampu merah di jalan lengan kanan, mata zuofan terkondensasi, dan mereka terbentur dengan banting. Dan mereka mendorong keras terhadap raksasa yang berat itu. Pintu itu berhembus kencang. Gelombang suara bergolak menyebar ke sekeliling, dan bahkan ribuan mil laut yang tak berujung, ia tidak bisa berhenti mendidih tiba-tiba. Angin kencang mengamuk dan tsunami berbalik, dan banyak gua di bawah laut terus-menerus bergetar dan hancur di bawah getaran, bahkan di dasar laut. Mereka mulai membelah celah raksasa dan menyebabkan gempa laut. Banyak binatang roh laut tingkat rendah, di mana Anda melihat pemandangan ini? Tidak bisa tidak menyebarkan dan lari, panik dan panik. Namun demikian, pintu batu besar itu tetap tidak bergerak, dan bahkan debu itu tidak goyah. Menatap batu beberapa saat, zuofan tidak memiliki kekuatan apapun. Sebaliknya, matanya lebih kencang, kakinya terbanting, lengan merah lengan kanannya menjadi lebih menyilaukan, mengepalkan giginya, dan mendorong dengan keras. Setelah beberapa saat, di dasar laut-laut yang gelap, kepalanya berkeringat dan punggungnya basah. Tetapi bahkan dengan upaya seperti itu, gerbang batu masih stabil seperti gunung tai, dan itu tidak berarti bergerak di tengah jalan. Chu Qing Cheng tampak cemas di samping, tidak bisa membantu tetapi juga melangkah maju untuk membantu kekasihnya. Sangat disayangkan bahwa tubuhnya yang lemah tidak dapat membantu angin, meskipun itu adalah kembali ke alam Yuan, tetapi di depan pintu batu ini, tetapi angin meniup pohon besar. Tidak ada gunanya untuk sedikit telur. Panggilan. Akhirnya, zuofan lei tersentak, meluruskan pinggangnya, dan akhirnya melepaskan pintu batu yang keras, menyeka keringat di dahinya dan berkata tanpa daya, lupakan saja. Sepertinya pintunya berat dan tidak bisa digoncang oleh kekuatan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Juga menggosok keringat yang harum di antara lehernya, Chu Qing Cheng memandang zuofan dan bertanya, jika kita tidak mendorong pintu raksasa itu terbuka. Bagaimana kita bisa melewati tingkat pertama dan kembali? Sambil tersenyum, zuofan menolak untuk mengatakan, mendorong pintu ini terbuka adalah masalah yang dibuat oleh Kaisar Ming. Tetapi karena itu tidak dapat didorong terbuka, maka Anda harus menghindari masalah dan mencoba yang terbaik? Licik, ya. Senyum aneh melintasi sudut mulutnya, zuofan menatap pintu lagi, dan matanya mengembun. Di antara murid kiri, api hitam dao-dao tiba-tiba menyulut, hancurkan murid nyala guntur, bakar. Ledakan. Suara itu baru saja jatuh, tetapi setelah mendengar raungan nyaring, sepotong besar api gelap langsung naik ke pintu raksasa dan terbakar. Hanya sekejap mata, lubang besar 2 meter persegi dibakar di pintu batu. Itu terlihat seperti tikus kecil, di depan rumah lain, seperti lorong. Melihat ini, binatang roh laut ketakutan dan saling memandang, mereka memalingkan kepala dan menatap zuofan bersama lagi. Layak menjadi manusia yang disukai orang dewasa hayau, sungguh luar biasa. Selama bertahun-tahun, pintu ini tidak pernah dibuka, dan saya tidak pernah menyangka akan dibuka sekarang. Saya tidak tahu, apa yang orang dewasa pikirkan seperti itu? Ada sedikit keragu-raguan di bawah hatinya. Binatang roh laut tingkat 12 mengerang sedikit, dan akhirnya dia menghela nafas, menatap zuofan dan dengan tulus berkata, Tuan, di dalam adalah penjaga gerbang. Semoga beruntung, bangsanya. Petik 2. Terima kasih. Dengan sedikit senyum, zuofan mengepalkan tangannya ke binatang buas, lalu mengambil tangan cukingceng, yang sudah tumpul di wajahnya, dan berjalan masuk dengan mudah. Melihat sosok mereka berangsur-angsur menghilang, roh-roh itu menjadi berisik sekaligus, dan beberapa bahkan berbisik dan mendengar, rintangan pertama bukanlah mendorong pintu batu. Tetapi setengah jalan, mereka masuk seperti ini masuk akal? Petik 2. Tidak peduli apa yang tidak masuk akal, itu adalah penilaian orang dewasa di dalam. Ada apa dengan kita? Tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, menghela nafas pada makhluk roh pertama, tidak terduga, tingkat pertama ini masih bisa mendobrak pintu. Hanya, pintu ini benar-benar dapat menghancurkan ibunya, ingin kembali saat itu, ketika orang tua itu datang ke sini, dia memukul kepalanya dan memecah darahnya. Dia tidak membanting pintu sedikitpun, dan dia tidak memikirkannya hari ini. Hahaha, utusan hayau benar-benar memiliki kemampuan. Petik 2. Begitu komentar ini keluar, sisa binatang roh tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepala dan mengagumi. Tetapi mereka tidak menunggu mereka untuk menunjukkan kekaguman mereka yang telah lama hilang, dan mereka meraung dari lubang yang terbakar dalam sekejap, dan tiba-tiba melambung. Keberanianmu yang berani, berani membakar lubang di pintu orang tua itu kalian selingkuh telanjang, tidak akan ada hasil yang baik. Petik 2. Uh, tiba-tiba, binatang roh saling memandang, dan mereka tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kekhawatiran mereka. Tampaknya ini tidak berhasil, orang dewasa tidak mengizinkannya. Dengan cara ini, akan lebih sulit bagi orang dewasa kurir untuk lewat di sini, sayangnya. Di aula kosong, tidak ada pandangan di samping, hanya kursi kayu lapuk yang tidak mahal, duduk di posisi depan, di mana duduk seorang pria berkaki besar dengan wajah panjang dan wajah berjanggut. Terlihat 40 naik dan turun, tetapi matanya dalam ada kedalaman yang tak berujung di mana-mana, dan ada amarah yang cemberut, menatap keduanya dengan seksama. Menepuk Chu Qing Cheng sedikit ketakutan, Zhu O'Fan melangkah maju dan menggenggam tinjunya, senior, mari kita melewati penghalang, bukan untuk warisan dan harta Dojo Kaisar Ming. Tetapi untuk kembali hidup-hidup, Anda memiliki pertanyaan tes, saya punya solusi. Selama saya melewati pintu dan mendatangi Anda, itu berarti saya menang setengah jalan. Bagaimana Anda bisa muncul? Petik 2. Orang tua itu tidak ingin mengendalikan bagaimana kamu masuk, tetapi kamu perlu tahu bahwa jika kamu bisa lulus level sebelumnya dengan baik, maka kamu bisa melewati level lama dengan baik. Sambil menyeringai, ada ekspresi misterius di wajah lelaki besar itu, sayang sekali Anda telah melakukan tipuan di depan pintu, dan sulit untuk lulus di sini bersama suami. Terkadang hidup tidak diinginkan, terutama di yang paling kritis pada saat itu, apakah Anda mengerti? Petik 2. Tiba-tiba, Zuofan mendengarkan apa yang dia katakan, tetapi dia belum memahaminya. Dia harus memalingkan muka, dan dengan sopan mengepalkan tinjunya, kalau begitu tidak kenal yang senior, bagaimana kami harus menyerahkanmu ke sini? Mudah, kalahkan aku, apa? Dengan senyum dingin, lelaki besar itu memandang Zuofan dan bercanda, jika kamu bisa mendorong pintu, akan mudah untuk memenangkanku, tapi sekarang, hahahaha. Bagaimana sekarang? Dua murid menggumpal, Zuofan segera mengepalkan tinjunya, berteriak, tolong tercerahkan senior. Begitu suara itu jatuh, Zuofan membanting di bawah kakinya, dan ketika dia menyentuhnya, dia bergegas menuju pria besar itu seketika, dan lengan unikon di tangannya bersinar terang. Puff! Namun, ada suara teredam, lengan Zuofan kilin baru saja diayunkan keluar, dan dia belum bereaksi terhadapnya. Dia sudah diserang oleh kekuatan besar, dan terbang keluar. Akan berhenti. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat bahwa lelaki besar itu masih duduk dengan nyaman di kursi kayu yang layu, dengan cemohan di matanya, dan dua jarinya bergetar sedikit di depannya. Bagaimana itu mungkin? Murid mata tidak bisa berhenti menyusut, Zuofan tidak bisa tidak panik, dan hati tidak bisa berhenti tenggelam. Dia hanya menembak, itu hanya godaan, jadi hanya lengan kirin yang ditembak, dan kekuatan magis lainnya dicadangkan untuk keterampilan pembunuh. Terutama yang didedikasikan untuk serangan menyelinap. Namun, godaan ini membuatnya merasa dingin untuk waktu yang lama. Kekuatan lengan unikonnya jelas di dalam hatinya, jika itu adalah kekuatan tunggal, orang-orang kudus tidak akan berani bersusah payah. Tetapi pria ini benar-benar menerbangkannya hanya dengan dua jari, dan dia belum merasakan gelombang energi lain, itu hanya kekuatan murni, kekuatan dua jari begitu kuat. Untuk sesaat, wajah Zhuofan sudah penuh dengan martabat. Bagaimana bisa master seperti itu? Dengan kekuatannya saat ini, dikalahkan, memanggil? Namun, pada saat ini, suara yang rusak tampaknya berusaha membantu Zhuofan. Chu Qingcheng tidak tahu kapan, kilasan datang ke pria besar itu, sebuah telapak tangan dengan embun beku di wajahnya, curam ke arahnya tembakan dahi. Ya ampun, jangan, Zhuofan berteriak kaget, kau bukan lawannya, jangan marah padanya. Namun telapak tangan ini belum diterima. Menyipitkan mata ringan ke wajah cantik di kejauhan, lelaki besar itu hanya bisa menyeringai, gadis kecil, tidak ada apa-apa untukmu di sini, pergi. Huh. Dengan nafas ringan, itu tampak seperti badai. Dan kemudian pria besar itu berbisik, tetapi dia langsung meniup Chu Qingcheng hingga 108 ribu mil, dan menghilang. Melihat adegan ini, Zhuofan segera terkejut, Ya ampun, kamu, di mana kamu meledakkannya? Tujuanmu, Neter Emperor Dojo. Melihatnya dengan dingin, lelaki besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai, bagaimana, saya orang yang baik? Anda suka trik, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menipu, membantu salah satu dari Anda sampai di sana lebih awal, tanpa melalui tiga tingkat. Tentu saja, saya tidak tahu perlakuan apa yang akan diterima gadis kecil itu ketika dia sendirian dengan kaisar. Hahaha. Petik 2. Tanpa sadar, Tinju ganda Zhuofan mengepal erat, dan kemudian lingkaran emas melintas di murid kanan, dan tiba-tiba menghilang. Murid kosong adalah posisi pertama yang berat dan bergeser. Uh. Ketika dia muncul lagi, dia datang tepat di seberangnya. Di murid kanan, dia langsung berubah menjadi dua aura emas. Murid hitam di murid kiri juga terbakar dengan guntur, murid kedua kaisar Kongming adalah yang kedua, dan guntur yang menerobos. Petik 2. Panggilan. Peradangan hitam yang mengerikan, seperti ular beracun, menembaki pria besar itu dengan curam. Pada jarak sesingkat itu, dia tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Chapter 1229, You Win. Boom. Dengan suara keras, peradangan hitam mengamuk. Zhuofan perlahan jatuh, menatap bola hitam di depannya, martabat di wajahnya tetap tak berkurang. Karena dia tidak pernah percaya bahwa tuan seperti itu akan membuat dirinya menyelinap menyerang dengan mudah. Secara khusus, ketika dia terkena peradangan hitam, dia tidak memiliki kepanikan dan ketakutan. Atau teriakan ngeri ini benar-benar tidak biasa dan membuat orang berdebar dan tidak berani merasa lega. Sentuh, benar saja, ada gempa besar, masa gelap menyebar seketika, mengunggapkan pria besar tanpa cedera di dalam, dan kursi kayu di bawahnya, tidak ada jejak terbakar. Meskipun saya sudah mempersiapkan diri saya, Zhuofan tidak bisa tidak terkejut ketika melihat adegan ini, menunjukkan warna yang luar biasa. Peradangan hitamnya tidak apa-apa, begitu dia terlibat, dia akan membiarkan orang lain mati. Tapi sekarang, mau tidak bisa menyakiti pria besar itu, bagaimana situasinya? Melihat matanya yang bingung, lelaki besar itu tidak bisa menahan tawa dan menghela nafas, ah, murid kosong, kekuatan unikon, dan nyala api hitam adalah hal-hal yang baik. Sayang sekali tidak menjadi spesialis, tetapi gagal lakukan segala yang Anda bisa untuk melaluinya. Nah, kepintaran kecil bukanlah kebijaksanaan yang hebat, dan trotoar dan kiri tidak dapat digunakan untuk menguasai dunia. Anda, tidak bisa melewati saya, kembali, petik dua, kembali, Zhuofan mengangkat alisnya, tetapi wajahnya tegas, jangan katakan alur telah dikirim olehmu. Jika Anda kembali dan mengatakan itu jalan buntu, bagaimana saya bisa kembali? Saya tidak ingin menjadi mayat hidup di sini, selalu di laut yang gelap ini melayang, petik dua, dengan mengatakan itu, Zhuofan sangat curam sehingga dia segera terbang tinggi ke langit, matanya bersinar dengan tenda hitam, jari-jarinya bersama. Dan gas pedang yang mengerikan tiba-tiba muncul di bagian depan jari-jarinya. Hilangkan kendo, bunuh langit. Hai, sebuah pedang melambai, dan pedang itu bergolak. Setelah bocah pedang, Zhuofan akhirnya menyadari bahwa kelima pedang itu digabungkan menjadi pedang yang membunuh dunia, satu pedang keluar dan dunia dihancurkan. Bilah pedang hitam itu sepertinya sabit untuk memanen kehidupan, begitu curam hingga menghambur ke arah lelaki besar itu. Para murid mata tidak bisa menahan goncangan, dan lelaki besar itu akhirnya menunjukkan warna aslinya, dan tertawa, hahaha. Sepertinya kamu tidak bermacam-macam dan tidak berpengalaman. Kaisar pedang kendo ini memiliki pemahaman yang lebih dalam, dan warna biru lebih baik daripada warna biru. Namun, tidak mudah untuk berurusan dengan orang tua itu, mendominasi. Petik dua, Sentuh. Tidak lagi hanya dua jari, tapi satu kepalan tangan, pria besar itu menghantam Ji Angang, tapi itu adalah ledakan, Ji Angang retak dan menghilang secara instan. Zuo Fan juga curam karena kekuatan-kekuatan antiseismik terpesona, tidak ada jejak berkedip. Setelah semuanya tenang, lelaki besar itu perlahan menarik tinjunya dan melihat ke bawah, tetapi dia tidak bisa menahan tawa, ketika saya berpikir bahwa lelaki tua itu juga selingkuh. Dia jelas mengatakan dia ingin Raja Roh untuk bertarung melawan Raja Roh, tetapi dia masih meningkatkan kekuatannya. Ini perintah Kaisar. Bocah itu cukup beralasan bahwa dia bisa lewat di sini, tapi tujuan orang tua itu belum tercapai. Hehehe. Petik dua, perlahan-lahan menurunkan tangannya, tanda putih jernih di punggung tangan, tiba-tiba muncul. Ah. Di sisi lain, Zuofan terus-menerus berteriak, dan terbang mundur sepanjang waktu karena kekuatan besar itu, pada akhirnya, ia terbang langsung keluar dari pintu-pintunya yang terbakar. Dengan kepulan, ia mengenai tubuh yang lembut, aktif. Setelah klik, itu jatuh, tetapi diseret oleh telapak tangan kecil. Segera setelah itu, seorang kepala seperti gunung datang bersama-sama, menatapnya dengan erat, gemetar, bukankah ini pembawa pesan, apakah kamu baik-baik saja? Tuan, utusan, orang dewasa di dalam tidak menyakitimu. Tuan Messenger, bagaimana dengan gadis di sebelahmu? Mengapa kamu tidak keluar denganmu? Titik-titik-titik. Sekelompok binatang roh penuh mulut, dan kepalanya terlalu besar, tetapi dia tidak bisa merawat binatang roh laut yang baik ini. Dia pintar dan berdiri, dan dia melihat luka-lukanya, tetapi sangat aneh. Kerusakan. Mungkinkah dikatakan bahwa orang-orang di dalam tidak bermaksud menyakiti saya? Kalau tidak, kekuatan besar itu menendang ke belakang sekarang, dan saya terluka serius tanpa sekarat. Ragu sedikit di bawah hatinya, Zuofan bingung lagi, dan melihat roh-roh binatang di sekitarnya dan bertanya, siapa orang itu di dalam? Mengapa begitu kuat? Dan tampaknya akrab dengan Kaisar Langit, Kaisar Pedang dan Kilin? Eh, ini, tanpa sadar, makhluk roh memutar kepala mereka dalam diam. Tiba-tiba, ada sekelompok binatang roh yang berisik, dan tidak ada suara dalam sekejap. Menatap mereka dengan erat, Zuofan tahu bahwa mereka jelas dalam hatinya, dan dia terbatuk dan mengancam, Tidakkah kamu mengatakan bahwa hidup dan mati menghormati kehidupan Tuan Hayau? Sekarang aku bertanya kepadamu atas nama orang dewasa, mengapa kamu tidak mengatakannya? Tuan Hayau, dia tahu, kita tidak perlu mengatakannya. Segera, binatang roh menjawab pertama, dan semua binatang roh menganggup bersama. Zuofan terdiam beberapa saat. Kelompok pria ini jelas telah diperintahkan untuk tidak mengungkapkan informasi apapun tentang pria itu. Tetapi mengenal diri sendiri dan mengetahui yang lain adalah satu-satunya cara untuk menang. Khusus untuk orang kuat seperti itu, dia telah melakukan semua yang dia bisa sekarang. Jelas, dia tidak bisa bersaing, tetapi jika dia ingin mengakali, dia bahkan tidak tahu detail lawan, dan itu tidak mungkin. Memikirkan hal ini, mata Zuofan berbalik, dan cara lain untuk bertanya, ah, pria besar di dalam begitu kuat, dia adalah orang suci. Maka saya tidak bisa dikalahkan, saya adalah Raja Roh, yang adalah orang suci? Lawan, petik dua. Hehehe, Tuan Utusan, meskipun agak terlalu banyak untuk dikatakan, aku masih merasa bahwa kamu sedikit tidak tahu malu. Orang dewasa itu tidak akan pernah sengaja menggertakmu. Oh, apa katamu? Hei, mungkin kamu tidak tahu bahwa orang dewasa adalah yang paling adil, termasuk gerbang batu ini, dan itu semua dibangun oleh orang yang lewat. Jika kamu berada di alam Raja Roh, gerbang batu ini pasti dapat dipromosikan oleh alam Raja Roh, dan kamu harus memiliki kesempatan melalui penjaga orang dewasa. Karena orang dewasa juga akan menggunakan kekuatan yang sesuai, yaitu, Raja Roh, untuk bertarung melawanmu. Petik dua. Bagaimana itu mungkin? Tidak mengherankan, Zuofan tidak bisa mempercayainya, dia menguap sesuka hati, dan dia bisa meledakkan orang-orang sejauh ribuan mil dengan jari-jarinya. Ini juga Raja Roh. Bahkan jika itu adalah orang suci, bukankah itu terlalu berlebihan? Dengan teriakan, makhluk roh menggelengkan kepala mereka dengan ceroboh, kesenjangan pada tingkat yang sama juga sangat besar. Itu juga tergantung pada kontrol individu kekuatan. Tapi satu hal yang benar, ketika Roh Raja Realem dewasa benar-benar saya pergi untuk memilih orang suci itu. Meskipun itu tidak berhasil, itu adalah sensasi ketika dia menarik diri dari seluruh tubuh. Kemudian, ketika dia menjadi orang suci, dia berkompetisi dengan 112 binatang roh, dan mengambil alih posisi dengan mantap, membuat dunia binatang roh terhina untuk sementara waktu. Waktu, setelah itu, Tuan Kilin keluar untuk bersaing dengan orang itu. Petik 2. Apa, mau tak mau terkejut, Zuofan tidak bisa membantu tetapi berteriak, bersaing dengan Kirin yang belum terkalahkan. Bukankah itu? Uh, tiba-tiba menutupi mulutnya, binatang roh menemukan bahwa dia salah, dan buru-buru mengayunkan cakarnya yang besar, dengan cemas berkata, utusan, ini yang Anda duga. Saya tidak mengatakan apa-apa. Namun, Zuofan tidak bisa mendengar bantingannya, tetapi mengerutkan kening dalam, dan kemudian melihat pintu raksasa lagi, dan hatinya akhirnya jernih. Mengambil napas dalam-dalam, Zuofan mencondongkan tubuh ke depan, melompat dari cakarnya yang lembut, dan berjalan perlahan ke gerbang raksasa, menatap lubang besar yang baru saja dibakarnya. Dan tidak bisa menunjukkan senyum yang konyol. Kemudian dengan keras, kedua telapak tangan mendorong ke atas pintu batu, dan orang-orang merah di lengan kanan dilepaskan lagi. Melihat ini, makhluk roh bingung, eh, Tuan Utusan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah melewati level ini? Sekarang yang harus kamu lakukan adalah menantang talenta besar di dalam. Tanda seru, petik dua. Pada level ini, orang-orangku telah berlalu, tetapi hatiku belum. Ada kesedihan di sudut mulutnya, Zuofan Yu berkata, pendahulu di dalam benar, jalan hidup tidak boleh spekulatif. Tes ini adalah tentang hati, bukan kekuatan, tidak ada ruang untuk kepintaran. Dengan mengatakan itu, Zuofan memejamkan mata dalam-dalam, menghabiskan semua kekuatannya, dan mulai mendorong pintu batu itu. Otaknya kosong, tetapi dia mendorong dengan sungguh-sungguh tidak menginginkan hal-hal sepele lainnya. Telinga lelaki besar itu bergerak sedikit, dan dia sepertinya tahu hal-hal di luar. Sudut mulutnya tidak terasa terangkat dengan lengkungan ceria, ini layak untuknya. Setelah kesombongan dan ketidaksabaran, persepsi itu nyata. Satu jam, dua jam, pintu masih utuh, tiga jam, dan empat jam, ini masih situasinya. Zuofan terus mendorong seperti ini, tanpa setengah dari kelonggaran, dan matanya selalu tertutup, wajahnya tidak berubah, hanya ketekunan, bahkan seluruh tubuh basah oleh keringat di seluruh tubuh. Tidak menyadarinya. Para hewan laut yang memandang para pengamat menatap konyol satu persatu, dan memandang pria dan gerbang batu itu, seolah-olah mereka bersama-sama tidak bergerak untuk waktu yang lama. Itu juga tidak bisa dijelaskan. Apakah ini masih jelas? Mengapa dia harus bersikeras? Dan jika Anda terus seperti ini, semakin Anda bersikeras, semakin sedikit kekuatan yang Anda miliki, jadi sebaiknya Anda istirahat. Jadi, mereka ingin membujuk mereka, tetapi mereka tidak menunggu mereka untuk berbicara, Zuofan sendiri santai, tubuhnya perlahan mundur, tetapi matanya masih tidak terbuka. Saling memandang, roh-roh binatang mengangguk, ini untuk menyerah untuk sementara waktu dan beristirahat. Sentuh. Namun, pada saat ini, suara keras terdengar. Ketika roh-roh binatang hendak mengejutkan dan melihat ke atas, mereka melihat gerbang batu yang berat. Setelah gemetar-gemetar, debu tidak bisa membantu jatuh ke bawah. Itu bergerak. Murid-murid menyusut, dan ketika roh-roh binatang melihat Zuofan lagi, mereka melihat bahwa meskipun dia tidak membuka matanya, orang-orang merah itu ditahan. Dan tangan-tangan yang mendorong pintu jauh lebih ringan. Namun, tampaknya kedua lengan itu, yang jauh lebih lemah dari sebelumnya, membuka gerbang yang berat dengan ledakan keras, mengungkapkan dunia yang lebih luas di dalamnya. Perlahan-lahan membuka matanya, mulut Zuofan melewati jejak euforia, uang naik, dan berjalan ke dalam ruangan dengan cerah. Ketika dia datang ke pria besar itu lagi, Zuofan tidak mengatakan apa-apa, hanya mengepalkan tinjunya dan dengan lembut melambai ke depan. Puff. Dengan pukulan tak terlihat, dia tiba-tiba bergegas menuju pintu Han. Pria besar itu tidak lagi seburuk sebelumnya. Dia mengangkat tangannya dan memukul balik, memukulnya dengan pukulan, memukul kekuatan pukulan secara tiba-tiba, dan kemudian memancarkan dampak yang tak ada habisnya, dan dalam ribuan mil. Bumi hancur, dan debu beterbangan. Bahkan laut gelap di luar pintu memicu tsunami badai lagi, menyebabkan beberapa binatang laut bergetar. Klik. Pada saat berikutnya, sebuah suara keras terdengar, dan kursi kayu di bawah kursi lelaki besar itu patah dan jatuh ke tanah. Melirik kayu yang patah, dahan menatap Zuofan lagi dan mengangguk dengan gembira, kamu menang, level ini, kamu lulus. Chapter 1230, Second Pass. Terima kasih atas pencerahanmu. Dengan membungku, Zuofan membungku dalam-dalam kearah pria besar itu, dan tidak mengklarifikasi identitas pihak lain. Dia meliriknya dalam-dalam, dan lelaki besar itu datang ke arahnya perlahan, dan berkata pelan, kekuatannya sangat keras, dan kekerasannya sangat sombong. Cara para tiran, menghancurkan dunia, tidak bisa dihancurkan. Tapi tidak ada yang berhenti di dunia. Tirani hegemoni, sehingga kelelahan hegemoni abis, sumber hegemoni itu statis, senyap seperti perawan, seperti badai, untuk sesaat, dunia ini bergejolak. Dan kemudian damai, Anda tahu bahwa saya berada dikatakan sesuatu? Petik 2. Hegemoni adalah momen, keheningan adalah keabadian. Badai hanya sesaat, dan jangka panjang masih adalah angin dan matahari. Hegemoni yang sebenarnya tidak menghancurkan dunia, tetapi di antara dunia yang tenang. Mengangguk sedikit, kata Zuofan ringan. Mengangguk dengan puas, lelaki besar itu tersenyum dan berkata, Ya, saya mengerti, itu lebih baik daripada kepahitan lelaki tua itu, itu jauh lebih jarang. Ini adalah bukti beacukai Anda, pergi. Dengan mengatakan itu, dua jari pria besar itu dengan ringan menyentuh dahi Zuofan, dan cahaya-cahaya warna-warni yang menyilaukan cepat berlalu dan menghilang. Tiba-tiba, tubuh Zuofan bergetar, hatinya kosong, dan dia tampak sangat terkesan, dan suasana hatinya telah membaik. Senior, lalu di mana level kedua? Zuofan bertanya, mengangkat kepalanya lagi. Dengan mulut lebar, lelaki besar itu tidak mengatakan apa-apa, dan begitu dia meraih bahunya, dia membuangnya dengan keras, dan dia menghilang dalam sekejap mata, aku akan membawamu, hahaha. Hai, ah. Teriakan semakin jauh dan semakin jauh, dan pria besar itu melihat sosok Zuofan yang jauh dan dengan senang hati menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, ada suara mendengung, dan sosok seorang lelaki tua perlahan muncul di belakangnya. Jika Zuofan ada di sini, dia pasti akan mengenali, bukankah ini orang tua yang menyeberangi laut di tepi laut? Tampaknya sihir setan surgawi Dahua benar-benar berbeda. Orang tua itu sombong, meskipun dia hanya sebuah entry, benar-benar menerimanya. Pria panjang itu menghela nafas, dan pria besar itu menghela nafas. Melihat ini, pria tua itu sedikit mengangguk dan tersenyum, ya, dengan cara ini, ada harapan bahwa rencana kami tahun ini tercapai. Boom. Namun, tidak menunggu suaranya jatuh, suara keras tiba-tiba meledak di langit di atas laut, dan seluruh laut terus bergetar. Dengan kulit yang tebal, keduanya saling memandang, dan mereka tidak bisa tidak bermartabat, hampir mengepalkan gigi mereka, dan pada saat yang sama mengeluarkan dua kata, tiandi. Di sisi lain, aliran cahaya melintasi dasar laut yang gelap, menghantamnya, dan mengenai pintu kayu setinggi dua meter, yang segera mengetuk pintu menjadi busuk, berubah menjadi tumpukan kayu busuk. Di mana ini, Zuofan berdiri perlahan, menjentikkan debu, memandang lingkungan sekitarnya, dan tampak aneh. Panggilan. Asap hitam naik, dan datang kepadanya dalam sekejap mata, dengan suara rendah, selama bertahun-tahun, tidak ada yang naik ke tingkat kedua. Dan saya belum melihat orang yang hidup dalam waktu yang lama, hehehe. Petik dua. Tiba-tiba terkejut, Zuofan segera terkejut, melangkah di bawah kakinya, dan buru-buru melarikan diri sejauh seratus meter. Ketika dia berhenti dan berbalik untuk melihatnya, dia tidak tahu kapan, di mana dia baru saja berada, ada udara hitam pekat, dan tidak mungkin melihat siapa yang ada di dalam. Senior, apakah kamu penjaga gerbang dari pas kedua? Orang yang ingin datang juga sosok yang menentukan. Zuofan segera membungkuk dalam-dalam, masih menatap tubuhnya dari waktu ke waktu, terutama pintu kayu yang rusak, yang membuatnya tidak dapat berhenti, ini tidak akan menjadi tingkat kedua. Tutup pintunya, apakah aku masuk hitungan? Petik dua. Gas hitam itu dalam keadaan kesurupan, tampak seperti ilusi, dan mengeluarkan senyum jahat, Jiang Jie, tentu saja, Anda telah mengetuk pintu saya ke tampilan ini. Bukankah Anda menghitung ke pintu? Eh, apa yang harus dilakukan junior selanjutnya untuk dianggap lulus? Kalahkan aku, itu mengalahkanmu lagi, apakah itu sama dengan tingkat pertama? Seru Zuofan. Dia tertawa lagi, dan nada hitam itu dengan lucu berkata, Hei, Hei. Orang tua itu tidak setoloh orang tua di kartu pertama. Biarkan si kecil melakukan pemanasan sebelum ujian. Orang tua itu memulai ujian secara langsung. Dan ini adalah ujian hidup bagi orang tua itu. Lulus saja atau tinggalkan hidupmu? Petik dua. Tubuh tidak bisa membantu tetapi terkejut, corak Zuofan sangat berubah dan terkejut. Melalui level pertama, dia sepenuhnya memahami apa peran penjaga gerbang ini. Sebelumnya, lelaki besar itu tidak tega membunuhnya, dan dia membimbingnya untuk menguasai tradisi baru. Namun, orang ini memulai begitu dia datang, dan itu adalah pertempuran yang menentukan sekali. Saya tidak mengenalnya di tengah jalan, bagaimana saya bisa menang? Uh, senior, saya tidak tahu apakah Anda memiliki aturan untuk melakukannya. Misalnya, Anda juga mengikuti Raja Roh Jing Siu untuk mengikuti saya? Ji Ji, kamu terlalu banyak berpikir, lelaki tua itu tidak sebagus lelaki tua itu, dia akan pergi sekuat tenaga jika dia ingin melakukannya. Hahaha, ambil triknya, hai. Begitu suara itu jatuh, gas hitam itu begitu tajam sehingga berubah menjadi panah dari tali, dan bergegas menuju Zuofan. Murid mata melotot, Zuofan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, kemudian gas hitam itu telah menelan tubuhnya. Saat berikutnya, tetapi melihat tubuhnya jatuh untuk sementara waktu, gas hitam yang berdeguk keluar darinya, dan kemudian bayangan gelap keluar di belakangnya, disebelahnya kembali ke belakang. Sambil menggerakkan alisnya, Zuofan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi demi keselamatan, dia buru-buru menjauh dari sosok di belakangnya. Setelah berhenti dan berbalik, pemandangan yang menangkap matanya langsung menangkapnya. Kamu, kamu, hei, hei, ya, aku adalah kamu. Senyum jahat melintasi sudut mulutnya, dan bayangan itu juga berbalik, tetapi itu menunjukkan wajah yang membuat Zuofan akrab dengannya sehingga dia tidak bisa lagi akrab sendiri. Itu benar, bayangan gelap ini berubah menjadi dirinya yang lain, tidak hanya terlihat, tetapi juga terlihat seperti, bahkan dalam bentuk. Zuofan memandang bayangan itu, persis seperti melihat ke cermin, persis sama. Tanpa sadar, Zuofan terdiam beberapa saat, dan berkata sambil tersenyum, Senior, kamu, apa maksudmu? Ini adalah ujian rintangan kedua, kenali dirimu dan kenali satu sama lain. Dengan tawa jahat, bayangan gelap itu persis sama dengan Zuofan, orang tua itu tidak menggertakmu, cukup gunakan kekuatanmu sendiri untuk dirimu sendiri. Dengan kata lain, orang yang paling mengenalmu adalah dirimu sendiri, tetapi orang tua yang sama, orang tua Zuofan kedua ini juga mengenal Anda dengan baik. Dengan cara ini, dari tangan kiri ke tangan kanan, menurut Anda siapa yang akan menang? Hahaha, petik dua, Alice tidak bisa berhenti gemetar, Zuofan berpikir dengan hati-hati, sedikit mengangguk, tetapi malah menurunkan hati. Meskipun agak tidak terbayangkan untuk menggunakan diri sendiri sebagai lawan, itu setidaknya sama-sama cocok, selama taktiknya benar, masih ada peluang untuk menang. Tapi orang-orang tua ini adalah monster yang tak terduga. Jika mereka benar-benar mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Dengan cara ini, level ini jauh lebih baik daripada level pertama. Berpikir seperti ini, kulit Zuofan secara bertahap menjadi tenang, mengangkat tangannya dan berkata, silakan bergerak. Saud, apakah itu acuh tak acuh? Melihatnya seperti ini, pria itu tidak bisa menahan tawa, apakah Anda pikir lebih mudah untuk menghadapi diri sendiri daripada menghadapi kita? Hahaha, tetapi orang tua itu mengatakan kepada Anda hari ini bahwa semua orang dikalahkan sendiri. Orang-orang dalam hidupnya, tidak peduli seberapa kuatnya dia, lawan sejatinya hanya satu orang, dirinya sendiri. Petik 2. Dengan kilatan tajam di matanya, jari-jari pria itu tiba-tiba berubah menjadi jari pedang, dan di sisi Zuofan ada tamparan di kepalanya, hancurkan pedang dunia, hancurkan. Hai. Ji Angang yang mengerikan, dengan tenda pedang gelapnya, bergegas menuju Zuofan dengan curam. Murid-murid tidak bisa berhenti menyusut, Zuofan terkejut, bagaimana mungkin? Replika ini tidak hanya mereplikasi kekuatannya, tetapi juga triknya, dan kendo genosida ini adalah pemahaman yang mendalam tentang lima jenis kendo, sehingga Anda dapat memahami dan menggunakannya. Dia baru-baru ini menyadari bahwa, bahkan jika orang ini memiliki perilaku budidaya kaisar pedang, dia tidak bisa melangkah ke dalam tradisi orang lain sesuka hati. Ini benar-benar mustahil, kendo adalah keterampilan unik yang hanya dimiliki oleh mereka yang menyadari pedang. Bagaimana bisa? Namun, dia tidak bisa begitu peduli sekarang, menyaksikan serangan geng pedang yang mengerikan, segera menyatukan jari-jarinya, dan segera kembali ke dunia pedang-pedang. Sentuh. Dua jiangang yang sama mengerikannya bertabrakan dengan sengit, membuat ledakan keras, yang menyebabkan getaran dan tsunami yang sering terjadi. Zuofanmu mengambil dua langkah mundur untuk menghentikannya, tetapi replika lawannya berdiri dengan puas dan tanpa pengaruh apapun. Bagaimana mungkin? Melihat adegan ini, Zuofan bahkan lebih terkejut, bukankah kekuatannya seperti saya? Bagaimana dia bisa di atas angin dengan trik yang sama? Dengan tawa jahat, salinannya tidak dapat diputuskan, dikatakan bahwa orang yang mengenal dirinya paling baik di dunia ini adalah dirinya sendiri. Tetapi orang yang paling tidak memahami dirinya sendiri. Atau Zuofan, apakah Anda pikir Anda masih memiliki kesempatan untuk menang sekarang? Alisnya berkedip, wajah Zuofan perlahan-lahan tenggelam, dan matanya menjadi sangat waspada. Orang yang mereplikasi semua gerakannya lebih kuat dari dirinya sendiri, yang lebih penting, dia tahu dirinya lebih baik dari dirinya sendiri. Dalam hal ini, sangat sulit untuk menang. Untuk sesaat, hati Zuofan tenggelam, dan dia bertemu lawan terbesarnya dalam hidupnya. Uh, sekilas, aku tidak tahu kapan, replika itu menghilang dalam sekejap, tetapi ketika itu muncul lain kali, itu sudah di belakangnya. Dahi tiba-tiba memancarkan keringat dingin yang tebal, Zuofan menoleh dan melihat ada lingkaran emas di murid kanan pria itu. Sial, bahkan mata dewa kosong. Tapi kutukan di hatinya belum diucapkan, aura emas tiba-tiba berubah menjadi dua, dan di pupil kiri, nyala guntur hitam membakar. Ups, itu adalah keterampilan sihir serangan diam-diam lausu, dan tander flame menerobos. Tiba-tiba, seluruh baju Zuofan basah dengan keringat dingin, dan hati hampir melompat keluar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari, dia akan dikunci oleh teknik pembunuhan yang tak terkalahkan ini. Dan replika itu, dengan sudut-sudut jahat melintasi mulut dan matanya yang dingin, persis sama dengan yang dia tunjukkan ketika dia menghadapi musuh-musuhnya sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Terima kasih.